Intro Sudah roboh itu sudah terbayang kerugian bagi kita-kita ya Karena bagaimanapun dengan padi roboh itu ya pertama Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat petani semua Video kali ini merupakan lanjutan Video kita dalam budidaya tanaman padi Saat ini sudah memasuki fase pengisian bulir padi Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan Ketika menghadapi cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini Video lengkapnya setelah yang satu ini Intro Oke baik sahabat petani semua Kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi Kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang budidaya tanaman padi Bisa teman-teman lihat saat ini tanaman sudah berumur sekitar 90 hari setelah tanam Atau sudah memasuki fase generatif dan tinggal menghitung hari untuk menjelang masa panen Kira-kira di fase seperti ini kendala-kendala apa yang mungkin sering dijumpai Kemudian bagaimana cara mengendalikannya dan bagaimana cara mengantisipasinya Kemudian sedikit tambahan juga di lahan ini atau di daerah ini dikatakan cuacanya itu lumayan ekstrim Ekstrimnya itu seperti apa Antara hujan dan panas itu sangat fluktuatif dan dengan intensitas yang cukup tinggi Jadi apakah itu ada pengaruhnya dalam budidaya tanaman padi Ketika ada pengaruhnya Lantas apa yang bisa kita sikapi Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawan Oke baik sahabat petani semua disamping saya sudah ada Pak Aan yang kemarin kita sudah buatkan videonya Dan kalau boleh tahu Pak Aan saat ini sudah umur berapa Pak Aan yang kita namanya Hari ini masuk 91 HST Masih 91 HST ya Pak Aan Jadi kalau untuk sampai panen kira-kira butuh berapa hari lagi nih Pak Aan Kurang lebih sekitar 20 sampai 25 hari Kita lihat sikon aja nanti matahari Kalau matahari pun 20 hari mungkin Jadi patokannya itu adalah pencahayaan ya Pak Aan Jadi semakin maksimal pencahayaannya maka waktu panennya itu akan menjadi lebih cepat Ketika pencahayaannya semakin berkurang itu juga waktu panennya bisa jadi akan sedikit mundur Kemudian kalau untuk saat ini Pak Aan Kalau di daerah kami itu ada namanya fluktuasi antara panas kemudian hujan itu sangat tinggi Apakah di sini juga dijumpai seperti itu Pak Aan? Kurang lebih sama ya Bahkan ini juga tadi malam pun juga masih hujan deras ya Walaupun siangnya itu juga ngeliot Bahkan minggu kemarin cepat di sini juga hujan angin ya Terlihat dari sekitar kan banyak yang meroboh Karena memang ini fluktuasinya cukup ekstrim juga Kalau untuk di tanaman padi dengan cuaca seperti itu apakah juga ada pengaruhnya Pak? Sangat berpengaruh khususnya untuk saat pembungaan padi Minim matahari tapi hujan yang banyak biasa ini nanti pembungaannya juga tidak bisa maksimal Ada indikasi bintik-bintik hitam di malai-malai yang baru mau keluar itu sebenarnya kan karena unsur N yang dari air hujan ya Air hujan N jahat mungkin ya kalau bilang Kalau saat ini Pak Aan apakah ini yang dinamakan penyakit daun itu apakah seperti ini Pak? Iya bisa kita lihat kemarin sekitar fase vegetatif itu bahkan disini sampai banjir-banjir itu kan curah hujan cukup tinggi ya Ternyata berefek juga ke tanaman kita Daunnya itu pernah resek ya Tapi ini sudah pasal pemulihan ya Kita kemarin sempat aplikasikan bahan tembaga Dan kalau saat ini sudah pemulihan ya Pak? Pemulihan insya Allah ya Kemudian untuk cuaca yang cukup ekstrim seperti ini Pak Kunci dari budidaya tanaman padi Kalau yang boleh kita tahu itu apa Pak? Khusus untuk musim penghujan ini ya Kalau bisa buat teman-teman semua kurangi unsur pemupuan nitrogen Karena sangat rentan ya nitrogen khususnya kalau familiarnya urea ya Urea kalau kita masukkan di musim penghujan ternyata cukup rawan juga Untuk pH ngedrop dan juga nanti mungkin berefek asam-asam Tapi kalau untuk vegetatif ke atas jelang generatif Biasanya daunnya akan keluar ngeresek ya Tapi untuk penyakit keresek itu salah satunya disumbang dari pemberian nitrogen yang cukup lebih Apalagi di musim penghujan karena air hujan itu sudah mengandung nitrogen Ketika kita menambahkan unsur dalam bentuk nitrogen Itu akan mempercepat penularan atau timbulnya penyakit Dan itu bisa dikurangi Kemudian kalau itu untuk yang dikurangi Pak Kalau kemarin kan Pak En sempat menggunakan kalium silika Iya Nah untuk kalium silika sendiri atau khususnya silika Dalam budidaya tanaman padi itu manfaatnya untuk apa Pak? Secara kasat mata untuk kami-kami sebagai petani adalah Agar batangnya kokoh Batangnya kokoh posturnya nanti tidak mudah roboh Itu aja secara sekilas karena untuk musim penghujan Sebagus tanaman apapun Tapi kalau roboh kan kita juga mengalami kerugian yang cukup signifikan Oke tidak boleh roboh Kalau roboh memangnya yang ditimbulkan itu apa Pak? Kalau pari sampai roboh apalagi di musim penghujan itu Supaya nanti teman-teman itu lebih oh ya jangan sampai roboh itu Karena kalau sudah roboh itu dampaknya seperti apa Pak? Yang jelas kalau memang fluktuatif dan efek karambol dari padi roboh itu kan lihat pasanya ya Kalau memang sudah mau dipanen pun mungkin tidak begitu terasa kerugiannya bagi kita-kita Tapi kalau pasal robohnya justru di pasal kritis pasca merunduk Belum mulai pengisian Sudah roboh itu sudah terbayang kerugian bagi kita-kita ya Karena bagaimanapun dengan padi roboh itu ya Pertama pengisian bulan sudah pasti tidak bisa maksimal Entah itu terendam ataupun memang tidak bisa bangkit lagi itu Keduanya untuk kos ya untuk biaya panen itu bisa dua tiga kali lipat untuk tukang aritnya Lebih mahal ya Lebih mahal itu sangat-sangat merugikan kita Jadi produksinya bisa turun biaya yang kita keluarkan bisa lebih mahal Kemudian dari penggunaan kemarin menggunakan orinit ya Pak? Apakah jelas ada bedanya Pak kalau di lahan ini? Pemakian dosis 15 dan 30 mili kemarin ya Memang sudah bisa dilihat saat kita nyepri ya Itu kan tanamannya kan Kita rasakan itu orang Jawa bilang kan bakoh gitu ya Bakoh, bakoh ya Dalam arti begini Ya tetap kita sampar kena badan kita itu ya tetap goyang-goyang pasti Tapi goyang-goyangnya itu kan goyang-goyang elastis ya Dalam arti Bukan goyang langsung nggak mau kembali kan budak Kalau memang posisi ini itu gemuk Karena pemupuan mungkin N yang terlalu tinggi Keliatannya gemuk tapi sekali ke sampar pinggang atau tengkeh kita Dia doyang-doyang tapi nggak mau balik Karena dia tidak punya fondasi untuk mengangkat postur atas batang tersebut Jadi kalau menurut Pak An dengan penggunaan silika yang kemarin disampaikan Menggunakan orinit itu jelas ada bedanya Iya Memperkokoh batang tanaman itu ya Ya Tidak mudah terboh Kemudian kalau untuk pemakaiannya berarti Pak An dua kali itu atau sudah lebih Pak? Iya kita sudah masuk dua kali ya Dua kali kemarin yang pertama itu 15 mili ya Tapi karena yang kedua ini kemarin itu intensitas hujan juga cukup tambah ekstrim lagi Akhirnya akan naik ke 30 mili Jadi kalau untuk silika itu memang fokusnya lebih ke batang Pak? Iya saya tahu ini itu aja karena saya mengamati ini postur saat kita nyepri itu ya Saat kita nyepri itu kan beda Terasa itu ya? Iya terasa geong-geong di pinggang itu Kemudian kalau ini Pak apakah itu hanya menurut Pak An atau menurut petani sekitar ketika melihat itu apakah juga ada bedanya atau secara kasam mata itu beda tidak sih Pak dengan pemberian silika pada tanaman padi itu? Setidaknya kalau saya amati memang ada kesan jegrik ya Kesan jegrik ya dalam arti itu posturnya tidak terlalu melambai-lambai walaupun karakter setiap tanaman beda Tapi kan lebih arah ke apa sinar matahari itu aja Oke jadi kalau dilihat dari posturnya itu tegak gitu ya Pak ya Jadi ya elastik tapi tidak terlalu elastik sehingga tidak mudah rebah Jadi kalau dilihat dari jalan memang kalau lahan milik Pak An ini sudah terlihat seperti kokoh gitu ya Pak ya Kemudian kalau ini Pak An Pak An hanya menggunakan metode yang tadi itu hanya di lahan ini atau ada juga di lahan lain Pak An? Ada, kita ada sekitar 4 sampai 5 titik lokasi berbeda dengan petani yang berbeda ya Jadi memang posisi ini kita ada bahan pembanding bukan karena petaninya saja tapi juga lahan yang berbeda pula gitu Karena alhamdulillah testimoni yang masuk juga signifikan gitu Kalau yang sama-sama dirawat oleh Pak An tapi lahannya beda dengan varietasi yang sama, apakah ada Pak? Kalau yang saya baca untuk lahan yang satunya itu dengan varietasi yang sama, perlakuan sama itu Hanya beda di tata cara olah air aja Jadi di lahan satunya kan air bisa kita buang setiap saat Di lahan ini kebetulan kemarin sudah tengah jalan baru ada pembuangan airnya Untuk perawatan tanaman khusus untuk musim penghujan ternyata faktor air sangat dominan Mempengaruhi pertumbuhannya ataupun perkembangan hama dan penyakit yang ada di lahan tersebut Oke jadi yang tadi disampaikan adalah faktor pengairan Yang lainnya sama tapi faktor pengairannya beda karena situasi lahannya agak sedikit berbeda Yang satu pembuangannya lancar, yang satu agak sedikit tersendak Berarti kesimpulannya baik yang mana itu Pak? Tetap lebih bagus untuk lahan yang masuk air mudah, buang air pun juga mudah Daripada masuk air mudah, buang air susah Jadi cenderung yang airnya itu silih berganti gitu ya Pak? Jadi lancar gitu, bukan dalam bentuk genangan secara mati Tapi lebih baik yang masuk mudah tapi keluar juga mudah Itu dari tingkat sebaran penyakit juga beda Pak? Minim ya, kemudian untuk pengendalian hama pun khususnya untuk hama bersayap ya Boleh dibilang itu mungkin wareng atau penggerak itu kan Kalau setahu saya untuk hama bersayap itu mau gak mau kan bertelur dulu ya Tapi kalau untuk ulat tetep bengek itu biasanya kan dia penyeberannya lewat genangan air dibawahi Kalau air dibawahi aja kita bisa maksimalkan dengan pengeringan Otomatis pergerakan hama juga akan minim Mungkin itu sahabat petani semua, jadi pupuknya sama kemudian varietasnya sama Dengan yang merawat juga sama ternyata sistem pengairan itu juga menjadi salah satu kunci gitu Jadi beliau sudah membandingkan secara langsung dengan apapun sama Hanya dengan sistem pengairan yang berbeda Ternyata hasilnya juga lumayan jauh berbeda Dari tingkat pertumbuhannya kemudian dari serangan penyakit Dan hama penyakitnya itu juga lebih tinggi Yang pengairannya itu kurang lancar Jadi kalau yang di sini itu untuk membuang airnya itu agak sedikit kesusahan Sampai pertengahan ya Pak? Sampai generatif awal itu kita tidak bisa buang air Pengairannya lancar itu tanamannya menjadi lebih kokoh dan lebih optimal Kemudian kalau dari segi tanamannya sebenarnya sama bagusnya Tapi dari tingkat lebih optimalnya atau lebih maksimalnya itu lebih maksimal Yang sistem pengairannya lancar Dan metode yang disampaikan oleh Pak Aan ini sudah dilakukan beliau di lahan yang berbeda Kemudian oleh petani yang berbeda Tetapi secara kesimpulan hasilnya itu tidak jauh berbeda Atau Alhamdulillah sama baiknya Dengan kemarin sudah kita sampaikan dengan pengurangan pupuk kimia Bukan tidak menggunakan ya Tapi mengurangi sedikit demi sedikit Kemudian tadi dengan penggunaan asam humat ya Pak ya Asam humat yang khusus padi Itu kalau beliau mengatakan di video pertama kami itu tidak mengalami stressing Jadi lebih mudah untuk beradaptasi Kemudian kalau saat ini menggunakan kalium sirika Batangnya menjadi kokoh sehingga tidak mudah rebah Dan apabila rebah itu menjadi masalah dalam budaya tanaman padi Kemudian ketika fase pengisian bulir ya Pak ya saat ini ya Ya mulai pengisian ini Mulai pengisian Mulai pengisian ini sudah mulai merunduk Kalau boleh diceritakan Pak atau diberikan saran untuk fase-fase seperti ini Yang lebih kita kuatkan itu unsur atau kandungan apa Pak? Unsur N nya kan kita sangat minim ya Tapi unsur kaliumnya kita cukup dominan butuh banyak Ada juga mungkin fosfatnya juga Karena untuk pengisian bulir itu membutuhkan unsur makro yang lebih dominan P dan K nya Tapi kalau untuk N nya tetap butuh tapi hanya sedikit ya Jadi lebih fokus di kalium dan fosfatnya Dan itu diberikan punya spray atau tabur juga Pak? Kita full spray ya ini ya Kita support karena untuk generatif kita support pakai kalinet ya Dari kemarin itu Insya Allah nanti pengisian kan ini mulai 1-2 hari ini Spray kalinet juga baru kemarin ya Nanti kita pantau kembali Dosisnya berapa itu Pak? Kita tetap standar 30 ml per tanki ya 30 ml per tanki untuk memaksimalkan pengisian-pengisian Meskipun di orinit tadi sudah ada kalium dan silika Tetapi di situ kaliumnya mungkin tidak setinggi yang ada di kalinet Kemudian juga tidak ada fosfatnya Karena tadi Pak Aan menceritakan harus ada fosfat dan kaliumnya Maka diberikanlah kalinet itu Dan memang kunci dari pembentukan bulir itu di kalium dan fosfatnya ya Pak? Ya kalau menurut saya gitu Kalau kalium nanti tidak ada efek lanjutannya Khususnya untuk kualitas beras Kalau kaliumnya itu nanti tinggi Kualitas berasnya kan bagus Nanti rendemennya juga bisa tinggi Efek yang terakhir yang mungkin tidak begitu terasa buat petani adalah Daya simpan Daya simpan babah kalau kaliumnya kita masukkan saat budi daya tanaman Insya Allah nanti daya tahan beras yang kita simpan itu lebih lama Itu adalah pengalaman Dan coba nanti kita akan buktikan ya Pak ya Nanti mungkin kita akan sambung di video selanjutnya Dimana itu sudah benar-benar terlihat hasilnya Kemudian bisa kita lampirkan juga Hasil rendemennya Kemudian dari berasnya seperti apa Mungkin nanti kita akan kompliti itu Tapi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya Mungkin kita sudah membahas terkait dengan fase sampai saat ini Pak Mungkin ada saran yang mungkin bisa disampaikan untuk sahabat petani semua Untuk musim penghujan ya Untuk semua saudara-saudara petani padi ya Khususnya disini saya ingin menyampaikan bahwa Ada titik-titik tertentu yang kita tidak bisa sepelekan Khususnya untuk tanaman padi Karena semua orang menanam padi kan pengennya panen Tapi kalau musim penghujan kita pengen bisa panen aja susah Berarti kan kita harus mempunyai acuan ataupun kisi-kisi Paritas yang kita tanam itu mudah roboh tidak Kemudian area tanam kita itu terlalu menggenang atau tidak Kedua nih ada support dari pupuk atau nutrisi tertentu Yang mungkin kita perlukan untuk mendukung proses budidaya tanaman Dari awal sampai panen itu kan tetap ada Jadi kita tidak latah kalau asal pupuk bagus nanti tanamannya juga bagus kan tidak Kita sesuaikan sikon aja Baik varitas, baik pemupuan, baik pengairan ataupun nanti support nutrisi yang masuk pasca generatif sampai panen Itu aja Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan jadi jangan terlalu monoton Kita juga perlu melihat dari kondisi alam kemudian dari varietas yang kita tanam itu Pastikan sudah kita pahami kemudian fase-fasenya juga kita sudah paham Kemudian pupuk-pupuk yang perlu kita berikan itu sebisa mungkin setepat mungkin Jangan asal memberi tapi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman Iya karena mungkin banyak yang latah karena tergiur hasil panen melimpah akhirnya kan tanam padi Walaupun sebenarnya tanpa basic bahwa tanaman tersebut menghendaki kondisi A, B, C, D Kita tanam di lahan kita akhirnya kan ledak karena tuntutan lingkungan, tuntutan pemupuan, tuntutan cuaca yang dituntut supaya hasil maksimal dari benih tersebut Itu juga harus kita perhatikan juga Tidak semua tanaman dan varietas itu cocok di lahan kita kalau memang kita tidak memahami lahan kita sendiri Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Sebelum kami akhiri kita akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas Untuk tanaman milik Pak Aan ini sudah umur sekitar 91 hari setelah tanam Dan saat ini adalah mulai fase pengisian bulir badi Dan Alhamdulillah sampai saat ini masih cukup optimal Ada sedikit hambatan tapi sudah terkendalikan Beberapa hal yang perlu diperhatikan Khususnya seperti saat ini cuacanya cukup ekstrim Antara panas kemudian hujannya itu intensitasnya cukup tinggi Kemudian kalau hujan cukup lebar, kalau panas cukup panas sekali Dan kadang itu sangat ada dampaknya bagi tanaman padi Kemudian yang paling diperhatikan salah satu kunci ketika budidaya tanaman padi di musim penghujan adalah Menjaga supaya tidak mudah roboh Dengan cara tidak mudah roboh itu dapat kita tunjang dengan pemberian silika Yang seperti tadi sudah disampaikan beliau menggunakan kalium silika dengan merek dagang Orinit hanya dua kali aplikasi Dan Alhamdulillah kalau dari segi bedanya sudah sangat terlihat berbeda Tanamannya menjadi lebih tegak dan tidak mudah untuk roboh Kemudian sistem perairan itu juga menjadi salah satu kunci dalam budidaya tanaman padi Pasalnya beberapa lahan itu sudah diaplikasikan dengan metode yang sama dengan milik Pak Aan ini Ini sudah berhasil, hasilnya cukup sama Tetapi ada satu lahan yang dikelola oleh Pak Aan sendiri Apa-apanya sama yang membedakan hanya pada tingkat saluran airnya Atau pembuangannya yang kurang lancar dan yang lancar Itu ternyata lebih baik yang lancar Jadi sistem air masuk mudah dan keluar mudah Itu ternyata hasilnya lebih optimal Lebih tahan terhadap serangan penyakit ketika ada pengandaliannya juga lebih mudah Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga tetap aman Pak Aan Dan panen sesuai dengan yang diharapkan Dan insya Allah kita akan terus pantau bagaimana hasil akhir dari lahan milik Pak Aan ini Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di video kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan apabila video ini bermanfaat Jangan lupa klik like, komen, share Dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami Terima kasih dari saya Zaki Salam mitra pertanian Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya